Halo guys, balik lagi dengan gue, Bang Riku Oke cuy, di video kali ini gue akan membahas tentang update-an apa aja sih yang ditambahkan kali ini cuy Tepatnya tanggal 3 September tahun 2020 tadi pagi Jadi disini gue akan membahas satu per satu hal-hal yang penting dan menarik aja di update-an kali ini Jadi sebelum kita masuk ke inti videonya Ada baiknya kalian support channel ini dengan cara klik tombol subscribe dan bell notifikasi agar channel ini lebih berkembang lagi dari sebelumnya cuy Jadi semoga bermanfaat dan enjoy my video Jadi pertama dulu kita cek di bagian training nih, kita cek apa-apa aja sih yang terbaru di bagian training nih Mana nih? Nah, kalian bisa lihat disini Duda disediakan ditambahkan ya outfit terbaru Tapi itu cuy harganya sangat mahal 2580 sang cuy Jadi ini kalau kalian bisa lihat ini tampilan ya Tampilan untuk efek dari outfit terbaru ini cuy Untuk perempuannya ini anjir lebih bagus lagi nih perempuannya Tapi untuk bagian kepalanya tadi untuk outfit cowok itu lumayan ganteng ya anjir Jadi Jadi disini kalau kenapa dia mahal karena untuk membeli outfit ini itu dia paketan ya Dalam artian kalian tidak bisa membeli satu persatu item dari outfit ini cuy Jadi sekaligus beli kalian bisa kalian langsung mendapatkan tas baju serta dengan kepalanya cuy Jadi kalau kalian ingin meng-custom beli satu doang itu gak bisa Namanya juga paketan dan inilah hal yang kenapa hal ini Di outfit ini sangat mahal cuy Dibandingkan outfit-outfit sebelumnya terutama ini kan limited cuy Jadi para free player seperti gua sih sama nalan luda lagi cuy Biar outfit ini Jadi lanjut lagi ke bagian ini ya Di bagian full site-in Jadi ini sama ya jadi setiap harinya kalian lodging selama event ini berlaku Kalian akan mendapatkan hadiah-hadiah yang terdapat di bagian sini Cuma yang menarik disini di hari ke-13 kalian bisa mendapatkan bepek secara gratis cuy Jadi lanjut untuk full gift ini misinya sama dengan misi yang terdapat di anjing kemarin Jadi tugasnya kalian disini kalian kelarin keseluruhan misi yang terdapat di bagian sebelah kanan ini Dan setelah itu kalian bisa claim hadiah yang terdapat disini sebanyak satu kali dalam satu hari Jadi disini kalian bisa mendapatkan sejumlah material secara random Dan juga berupa tactical defender, bulletproof, ataupun polymer atau filet fabric Itu kalian dapatnya secara random Lanjut ke bagian honor contest Jadi kalian bisa mengikuti misi yang terdapat disini dan setiap harinya itu bakalan berubah cuy Jadi contoh di bagian disini untuk hari ini misinya kita itu akan adalah melakukan balap kuda ya Mungkin besok perang bola salju ataupun berenang ya Gak tau cuy Dan seperti dugaan kalian ya Jadi bukan game kesayangan kita nih life after Kalau tidak memiliki event pergacaan cuy Jadi bagi para sultan disini nih Kalian bisa bersukaria melakukan gaca di bagian disini cuy Terutama disini ada menarik dengan tampilan outfit yang terbaru seperti ini Nah kembali lagi ke pembahasan apalagi yang baru di update kali ini Kalian bisa lihat di bagian imperial invasion ini telah ditambahkan lagi cuy Cuman gue gak terlalu bahas Jadi disini yang menarik perhatian gue Event yang berada di bagian disini cuy Yang dimana bagi para kalian yang memiliki cohab Memiliki cohab Memiliki cohab ya Jadi disini lebih diutamakan lagi cuy Ada beberapa misi yang kalian bisa jalankan bersama cohab kalian Dan kalian bisa mendapatkan hadiah-hadiah yang sangat menarik Menarik jika kalian menyelesaikan misi tersebut Jadi disini kalian bisa lihat Untuk tampilan mesek bor kalian sendiri di manor setelah update Itu tampilannya lebih dipercantik lagi seperti ini cuy Dan untuk tampilan mesek bornya di bagian dalam Ini kalian bisa lihat lebih enak lagi dilihat Dan untuk disini bagusnya Setiap player yang memberikan like ke manor kalian Bakalan mendapatkan hadiah Hadiah dari kalian berupa resort cuy Begitu pula sebaliknya Kalau misalkan kalian datang ke manor temannya kalian Bertamu ke manor temannya kalian Kalian memberikan like ataupun komen Kalian akan mendapatkan hadiah dari pemilik manor tersebut Nah guna mendapatkan hadiah menarik ya Bersama cohab kalian Seperti di awal tadi yang gue bilang Kalian cukup menyelesaikan misi-misi yang terdapat di bagian disini cuy Untuk mengecek misi-misi bersama cohab kalian Kalian bisa masuk ke bagian jurnal di bagian rack ini Dan ini hadiah-hadiah yang bisa kalian dapatkan Sesuai dengan berapa lama kalian cohab Dan kalian kelarin misi yang terdapat di bagian kanan disini Jadi sedikit bayangan contoh di bagian disini Di hari ketiga kalian cohab dan melakukan misi yang berada di bagian kanan tadi Kalian bisa mendapatkan gift ya Yang mendapatkan gift dan begitu pula Seterusnya Jadi di hari 10 kalian cohab dan menyelesaikan misi tersebut Kalian akan mendapatkan gift yang berbeda lagi Begitu seterusnya sampai di 1 tahun Bagi yang udah 1 tahun cohab dan menjalankan misi ini Pasti akan mendapatkan gift yang lebih bagus lagi cuy Dan ini yang paling menarik nih Di saat bagian bagi player yang sudah melakukan cohab selama 1 tahun ya Selama 1 tahun disini ada yang namanya jurnal 1 years activity Kalian bisa mendapatkan ini cuy 3000 sampai 3000 gold bar 100 formula shard dan titel juga Jadi kuncinya disini kalian cukup menyelesaikan misi-misi yang terdapat di bagian kanan Guna untuk mendapatkan hadiah-hadiah gift yang berada di sebelah kiri Sesuai dengan berapa lama kalian cohab dan menjalankan misi yang berada disini cuy Dan ada kabar baik lagi Terkhusus untuk di map Moon Snow dan Snow Highlight Telah ditambahkan untuk mode auto complete di setiap dailynya ya cuy Jadi seperti di map Val Forest ataupun Sun Castile Cuman untuk auto complete untuk mendapatkan reward lebih tinggi Disediakan untuk level gather di 60 ke atas ya Jadi bagi player yang level gather nya 42 atau 60 untuk di Snow Highlight sama Mon Swamp Kalau melakukan auto complete ini bahkan mendapat potongan cuy Dan kabar baiknya lagi disini ya Di bagian disini katanya si drop rate untuk muscle sama Knob itu lebih ditingkatkan Tapi gak tau Sampai tau kayak kemarin ditingkatkan cuma sekian persen doang cuy Jadi jangan terlalu berharap lah Dan disini untuk di bagian aksesoris yang tadi gue bilang seperti leg muscle Leg muscle ataupun Knob ataupun heavy muscle Itu bisa dijual di track city cuy Cuman untuk harganya sendiri pastilah harganya gak ngotak Jadi disini disini pasti sultan-sultan ini bebas akan kaya ya Apalagi yang memiliki leg muscle yang lebih ataupun Knob yang lebih Cuman kekurangan bagi para player yang telah menjual aksesoris yang berada disini Dan aksesoris itu pun laku Maka mereka akan mengalami cooldown selama 90 hari atau selama 3 bulan gitu Jadi setelah barang mereka yang aksesoris mereka yang dia jual di track city ini laku Dia mengalami cooldown dan tidak bakalan bisa menjual aksesoris lagi cuy selama 3 bulan Dan terakhir yang paling penting disini ya Untuk update-an kali ini Katanya sih di update-an kali ini ditambahkan yang namanya lag optimis Jadi untuk optimis si lag pada saat bermain game ini Itu lebih diperbaiki lagi Lebih diperlancar lagi Jadi lebih diutamakan Kayak gue dengar di teman-teman gue kemarin Lag di boss camp dan camp invasion itu telah diperbaiki Jadi cuman untuk asumsi pribadi gue sendiri Mungkin bukan cuman di bagian disitu doang Yang di developer Developer ini perbaiki ya Tentang lag optimis ini Mungkin di salah satu tempat Seperti camp patrol Pada saat banyak player yang on di satu tempat itu Mungkin juga akan diperbaiki ya Kita akan lihat Kita akan lihat gimana sih nanti berikutnya Untuk update-an lag optimis ini Terutama sedikit saran buat ini developer Bagi developer ya Semoga developer lihat di video ini Untuk atasi lag pada saat login di awal itu Kalian kan masih login secara dua kali seperti ini kan Ini sebenarnya sangat mengganggu kenyamanan para player kalian Pada saat ini membuka game ini pertama kali cuy Jadi gue harapkan untuk developer ini bisa memperbaiki lag pada saat gini ya Pada saat login pertama kali di game ini Selalu login sebanyak dua kali gitu Dan ini juga mengakibatkan faktor utama Faktor utama banyaknya player dari game ini Berhenti bermain karena lag tadi cuy Jadi sekian untuk video update kali ini Pembahasan video update kali ini Thank you yang sudah menonton Dan see you next time di video selanjutnya Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton